Berikut ini profil Nadia Arifta, sosok wanita yang tengah jadi sorotan publik. Nadia Arifta diduga menjadi kekasih baru KS Sang Pangarep. Bahkan nama Nadia masuk dalam daftar trending di Twitter Indonesia, Minggu tanggal 7 Maret tahun 2021. Isu kedekatan KS Sang dengan Nadia Arifta ini pertama kali dibongkar oleh ibu mantan kekasih KS Sang, Felicia Tisu. Ibu Felicia Tisu, Melia Lau, secara belak-belakan menyindir KS Sang melalui akun Instagram pribadinya at Melia Garis Bawah Lau Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021. Melia Lau juga membongkar sejumlah sikap KS Sang pada putrinya. Dalam unggahannya, Melia mengungkapkan kekecewaannya terhadap adik Gibran Raka Buming Raka itu. Bagaimana tidak hubungan yang sudah berjalan hingga 5 tahun itu mendadak kandas begitu saja. Salah satunya soal janji KS Sang Pangarep yang akan menikahi Felicia Tisu pada Desember tahun 2020 lalu. Faktanya, KS Sang justru tiba-tiba menghilang meninggalkan Felicia Tisu demi wanita lain, yakni Nadia Arifta. Kabar putus keduanya pertama kali diketahui publik saat KS Sang Pangarep menghapus foto-foto Felicia Tisu di akun Instagramnya. Bahkan keduanya juga tak saling memfollow sehingga memperkuat dugaan jika kabar mereka telah putus benar adanya. Lantas siapakah sosok Nadia Arifta ini sebenarnya? Dikutip dari Tribun News Wiki, Nadia Arifta merupakan bagian dari PT Harapan Bangsa Kita. Nadia Arifta berprofesi sebagai PR dan MC. Sementara itu, dilansir GRID, ide dari profil LinkedIn, Nadia Arifta merupakan lulusan dari satu universitas swasta di Jakarta serta Universitas Muhammadiyah Malang. Nadia Arifta mengenyam pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang selama dua tahun, yaitu 2016 hingga 2018 dan mengambil jurusan public relation. Lalu ia meneruskan pendidikannya di Universitas Persada Indonesia hingga 2021 mengambil jurusan ilmu komunikasi. Selama dua tahun mengenyam pendidikan di Malang, Nadia Arifta juga bekerja sebagai reporter dan pembawa berita di salah satu televisi swasta. Kemudian, Nadia melanjutkan karirnya dengan menjadi Head of Marketing and Public Relations di perusahaan milik Kaesang Pangarep. Masih di perusahaan milik adik Gibran Raka Buming dan Kahiyang Ayu, Nadia Arifta kemudian pindah jabatan sebagai asisten general manager selama kurang dari satu tahun. Kini, Nadia Arifta masih berstatus sebagai pegawai dari perusahaan yang didirikan Kaesang Pangarep. Ia menempati posisi komuniti eksekutif yang sudah didudukinya selama satu tahun empat bulan terakhir. Di samping pekerjaan utamanya itu, Nadia Arifta juga menjalani profesi sebagai MC sejak 2015. Sebelum dikabarkan berpacaran dengan putra bungsu presiden, Nadia Arifta sempat memamerkan kebersamaan dengan ibu Ndakaesang Pangarep, Iryana Jokowi Dodo. Potret kebersamaannya dengan ibu negara itu pun diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Edna Drifta. Terima kasih telah menonton!